Membuat evaluasi ESAI. Silahkan Anda masuk ke kelas Anda, lalu pilih menu evaluasi. Klik tambah soal ESAI. Masukkan judul dan keterangan evaluasi Anda. Anda bisa menentukan KKM dari evaluasi yang Anda buat. Pada evaluasi terdapat waktu atau durasi mengerjakan evaluasi Anda. Selanjutnya, tentukan batas waktu mulai dan selesai dari evaluasi Anda. Artinya, evaluasi Anda hanya dapat diakses pada rentang batas waktu tersebut. Selanjutnya, karena Anda belum membuat soal, maka pilih untuk tidak menerbitkan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi telah berhasil dibuat. Setelah membuat wadah evaluasi, buat soal dengan cara klik evaluasi yang dibuat tadi. Lalu klik tambah soal. Saat ini, JB kelas belum bisa menambahkan soal dengan cara import soal. Sehingga Anda harus menambahkan soal secara manual. Isikan teks pertanyaan Anda. Anda juga dapat menyisikan gambar pada soal tersebut. Di aplikasi JB kelas, equation sudah bisa terakomodasi. Namun, hanya equation standar. Jika Anda membutuhkan equation yang lebih komplek, Anda dapat membuat equation tersebut dalam bentuk gambar. Jika Anda telah memiliki soal pada menu kumpulan soal, Anda dapat menambahkan soal tersebut. Klik tombol ambil soal. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman kumpulan soal. Pilih tema dari soal yang telah Anda buat sebelumnya pada menu kumpulan soal. Lalu, pilih pertanyaan yang akan Anda tambahkan, lalu klik tambahkan soal. Jangan lupa untuk menerbitkan soal evaluasi terlebih dahulu melalui menu perbarui informasi tugas. Melihat dan mengoreksi hasil evaluasi siswa. Pada evaluasi soal SI Anda, harus melakukan koreksi hasil agar siswa mendapatkan nilai. Caranya, dengan klik evaluasi yang akan Anda lihat. Klik menu panah ke bawah yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih Lihat Hasil. Anda dapat melihat hasil pekerjaan siswa, siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Apabila status siswa sudah mengerjakan, Anda bisa melakukan koreksi hasil evaluasi siswa dengan cara klik tombol koreksi. Silakan pilih poin nilai pada soal yang Anda koreksi. Jika sudah selesai, klik Simpan. Jika sudah mengerjakan, kami sudah mengerjakan perbingan siswa wanted tokin. Terima kasih.